Saya itu jarang sekali mengeluarkan air mata Walaupun ketika ada orang atau sahabat dekat atau siapapun Bukan siapapun yang curi keluarga saya yang meninggal dunia Tapi kemarin setelah Olga Saputra meninggal dunia Ada satu lagi seorang legenda luar biasa yang benar-benar luar biasa Yang anda semua tahu pasti Manori Ponori meninggal dunia Setelah berkali-kali diisukan, dihoaxkan bahwa beliau meninggal dunia Beberapa hari yang lalu beliau meninggal dunia Dan sangat amat menyedihkan Kenapa? Karena Manori ini memiliki sebuah hal yang berbeda dengan artis-artis lain Kalau anda bekerja di televisi Anda silakan tanya dengan kru-kru yang bekerja di sana Sebutkan nama Manori Percaya apa tidak, semua kru yang ada di TV sayang sama Manori Benar-benar sayang sama Manori Karena Manori itu adalah orang yang luar biasa Yang juga sayang sama kita Sebelum saya mulai, kita lihat dulu cuplikan berikut ini Duka kembali menyelimuti dunia hiburan tanah air Pada Jumat pekan lalu, Pak Nori meninggal dunia Artis multi-talenta bernama lengkap Nuri Sari Nuri ini Muafat pada usia 84 tahun Mpok Nori kerap menghiasi layar trans tujuh Dia bisa memerankan apa saja Salah satu peran fenomenal Mpok Nori adalah ketika mengisi segmen curhat Pada OVJ sahur beberapa waktu lalu Kini Mpok Nori sudah tiada Namun yang jelas segala tingkah polanya Tentu tak legang diingatan masyarakat Selamat jalan Mpok Nori Sosok yang sangat luar biasa Salah satu orang yang paling dekat dengan Mpok Nori itu adalah cucunya Karena cucu Mpok Nori itu mengikuti kemanapun Mpok Nori pergi Menjaga Mpok Nori setiap harinya Saya ingin bicara empat mata dengan beliau Saya ingin tanya seperti apa kejadiannya Dan bagaimana kehilangannya ketika Mpok Nori akhirnya dinyatakan meninggal dunia Ini adalah Rosita Rosita adalah cucu Mpok Nori yang selalu menemani Mpok Nori kemanapun Mpok Nori berada Rosita Saya tidak tahu mesti mulai dari mana tanya Pada saat Saya lupa pada saat dulu saya ke rumah Mpok Nori itu ada Rosita? Ada Ada ya? Saya selalu ada Selalu ada di sana ya Dan Rosita ini adalah cucu ya? Cucu Cucu pertama saya Anak pertama Anak pertama Dan memang Mpok Rosita memang menemani Mpok Nori kemanapun Iya Saya menemani dia dari 2002 Dari tahun 2002? Padinya kan emak saya yang kemana-mana ngikutin Terus pas emak saya sakit Terus terganti sama saya Berarti maksudnya Rosita termasuk bisa dibilang memang bekerja untuk Mpok Nori pada saya Memang bekerja untuk Mpok Nori? Iya Tapi sudah tidak ada sekarang Iya hanya tinggal nama Boleh Jujur saja saya juga sedih kalau bicara tentang Mpok Nori karena Entah kenapa Mpok Nori itu termasuk salah satu artis yang Saya tidak pernah dengar beliau komplain sama sekali Iya kan? Iya benar Tidak kena lelah kayak Diminta apa iya Disuruh apa iya Boleh tahu meninggalnya kenapa? Pada waktu itu emang sakit kan sudah lama Cuman saya berobatnya rutin Saya anterin terus berobat Kemana aja suntik Ntar kontrol ke pasar Mpok gitu Emang dia punya asma tuh dari kecil katanya Kata dia Punya asma dari kecil Terus sekarang kenanya lambung Kena lambung juga Kena emak Nah itu sudah sebulan itu tuh alhamdulillah Makannya doyan Sudah sehat Karena saya berobatnya rutin Saya ajak Nah kemarin tuh ceritanya Cucunya Kan cucunya Adik saya nih Mpok itu tinggal sama Maji Nori Dia sekolahnya jurusan karawitan di 57 Nah ada tugas dari sekolahan Tugas main gendang gitu Main musik Sampai jam 7 malam tuh Belum pulang Dari sekolahan Nah hujan di luar tuh deras Jadi dia khawatir Apu gimana Atau sendiri Zaman sekarang kan di jalanan Banyak orang-orang gitu Jadi dia khawatir Dia mikir aja Saya bilangin Udah Maji jangan pikirin Ntar juga pulang Saya kata gitu Eh pas gitu Ya udah katanya teleponin Saya teleponin tuh Itu temen-temennya Katanya udah kok Wawan udah pulang Katanya gitu Nah kira-kira jam 10 tuh Timbul dah Kan dia kan gak boleh Ketelan gak boleh apa Iya stres Jadi dia batuk terus Maji Batuk terus Batuknya kan kebangetan Jadinya agak susah Napasnya Saya liatin Ini kok makin lama Makin lama Makin nyesek Itu tuh pada hari rebuk Malam kemis Pas gitu Jum setengah Jum sebelah Saya tawarin Maji Rumah sakit juga Ke UGD Saya gituin Ntar dulu dah Saya kata gitu Uap aja dulu Kan kita di rumah Yang persiapan Uap Taburaser itu Saya uap gitu Saya tungguin Sengah jam Kok ini makin Nyesek kayaknya Gitu Saya bawa ke UGD Akhirnya ke rumah sakit Nampes sana Terus langsung Di Impus Vitamin tuh Sebotol Sama di Pereksadara Saya tungguin Pereksadara kan Dua jam Ditungguin Hasilnya Gak ada penyakitnya Ini bagus Bagus Ya Pereksadara Saya dipanggil Sama dokter Bu maaf Ini gak dirawat Katanya gitu ya Maksudnya gak dirawat Boleh pulang Boleh pulang Boleh pulang Karena Sebenarnya Sehat Sehat Iya Jadi gak ada penyakitnya Hanya sesak Dari batuk Katanya gitu Ntar gue dikasih obat Redahan Kata dia Kata dokter gitu Terus saya ngomong Maji ini gak boleh dirawat Saya kata gitu Dia kan kalau masuk UGD Selalu minta rawat Karena gak enak nih Dadanya Nyesek Terus gimana Dokter gak ngasih Gimana Saya gituin Yaudah yuk pulang Kata dia gitu pulang Pulang juga jalan tuh Dari tempat tidur ke mobil Jalan kaki Gak mau pakai Kursi roda Terus di mobil ngomong Kemana ya Kita Berobatnya yang enak Katanya yang bisa dirawat Katanya gitu Kata dia gitu Yuk kita nyoba Katanya ke Gatot Sebroto Katanya dia gitu Temu Maji Yaudah besok pagi Maji kita pergi ke UGD Gatot Sebroto Tuh pada hari Kemis Kemis pagi Pas kemis pagi Saya tanya Maji Jadi ke rumah sakit Saya kata gitu Gak usah deh Kita suntik aja Katanya ke dokter Stefan Di Cepaka Putih Disuntik tuh Disitu Nah disuntik tuh Mendingan tuh Abis makan Apa ada pulang suntik Jum sebelah sampai rumah Pas gitu Johor tuh masih sholat tuh Hari kemis Habis sholat juhur Terus dia makan lagi Nah habis sholat asar Dia minum obat Obat nyeseknya itu Mendingan tuh Bisa tidur Sorenya Nah habis sisa Terapi Di rumah juga punya Alat terapi tuh Terapi Tempat tidur Gimana Maji Enakan Saya kata gitu ya Enakan Eh jam 10 malam tuh Kambuh lagi Nyeseknya Batuk lagi tuh Kayak semula Kayak malam Kemis Batuk lagi Maji mau kemana Saya kata gitu Gue kok gak punya tenaga Katanya gitu Lah kenapa Lemes Maji mau kemana Mau ke kamar mandi Saya antar ke kamar mandi Ke kamarnya Pas habis kamar mandi Saya tidur lagi Udah Maji tidur Ya ah gue ngantuk Kata dia gitu Tidur tuh Saya orang dari Soren namanya Gak makan Saya naik ke atas Ke kamar Saya makan dulu Lah sebelum makan Saya parangin Nama anak saya Mama Maji Gitu Saya turun buru-buru Gak tau udah Cintang di tempat tidur Di sofa Di sofa Iya di sofa Udah gak daya Maji-maji Berarti sempat Jalan dari tempat tidur Ke sofa Jalan Jalan Saya payang gitu Jalan Jambis dua kali Kamar mandi tuh Jadi terakhir kali Memang ditinggal di sofa Atau di tempat tidur Jangan tidurnya Emang gak di tempat tidur Memang di sofa Di sofa tidurnya Di ruang tamu Udah lama Lalu Masuknya udah Itu Lemes gitu Tentang gitu Lemes di sofa Jadi gak Maji-maji Udah gak bisa ngomong Dari situ Di bawa rumah sakit Saya langsung bawa lari Masih ada itu ya Masih ada Pas di mobil Masih itu udah gitu Masih Dengar gitu Kita panggil Maji-maji Hah Gitu Saya bangunin Udah tuh Supir udah kayak apaan Ke rumah pasir Pasar bo Pas gitu aja Nyampe sana Udah langsung Dituin Udah gak Bisa apa-apa Langsung dinyatakan Iya tapi matanya gak merem Cuman aja Melotot gitu Dinyatakan meninggal Belum Dinyatakan Rumah sakit Saya kira-kira Jam 1 balik Setengah 1 dari rumah Jam 1 Yang berumah sakit Yaudah tuh Masukin selang Semua mua selang Dan berapa hari bertahan Dari jam 1 Itu Sampai jam 8 Dan dinyatakan Meninggal Dinyatakan meninggal Jam 8 kurang Terus dimasukin Yang kayak Mpeng gitu tuh Apa sih mulutnya Digituin Di kompa ininya Tidak tau Akanya Mbak Ajin Nori Udah gak ada Mbak ada disana Pada saat itu Saya emang selama Di rumah sakit Dengan saya Ada disana Saya emang gak pernah pergi Gak pernah pergi Kemana-mana Pokoknya Dia mau kontrol Ke pol Ke apa sih namanya Yang itu Poliklinik Kemana tuh Saya pasti ada Pasti saya antar Saya cuma mau nanya ya Mbak Nori kan usia Udah 84 Iya 84 Mau jalan 85 Pada saat itu Melihat ponori Seperti itu Apakah memang Direlakan atau Sebenernya mas Saya Belum Belum ikhlas Saya bener Saya Karena Rasa gimana ya Ditanya kemarin Saya kan tadinya Misah rumahnya Saya diajak Kesitu Pindah ke rumahnya Pindah ke rumah dia Dan sempat akhirnya Pindah kan Pindah Alhamdulillah Dia yang dia pinta Saya lakuin Udah saya laksanakan Gitu Pas saya pindah Saya hanya Tiga bulan Bertahan Tadinya dia minta Temenin Nama saya Disitu Saya datang Ke rumah dia Tau-tau saya Ditinggal Itu yang bikin Api saya Kali diris-iris Sakit Kepul Terima kasih Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ada beberapa kali Pak Nori sempat di sini dan saya sempat ke ruang Pak Nori, dia itu orang yang luar biasa dan benar-benar luar biasa. Kalau Anda tidak kenal Pak Nori secara dekat ya, Pak Nori itu nggak pernah komplain. Nggak pernah komplain. Dia minta apa, nggak pernah capek, nggak pernah komplain. Nggak pernah ada rasa itu sama sekali ya. Iya, benar. Dan kita kehilangan seorang seniman yang benar-benar seniman sekarang. Kehilangan seniman yang nggak akan ada gantinya lagi. Iya. Walori ada pesan nggak? Nggak. Kalau emang kalau masalah curhat keluarga, emang dia selalu sama saya. Biar ada anaknya juga. Lagi udah lama, emang kan anaknya yang pertama tuh yang sama saya kan sakit setruk. Dia ngomong gini, Ayo, manggil saya. Ayo, manggil kayak itu mah cucu gitu. Ayo, urusin emang. Katanya kalau misalnya umur Maji nggak ada, katanya malu rawatin, katanya gitu. Kan saya marah. Maji apa-apaan sih? Saya kata gitu. Itu lama tuh ada bangsa dua bulan, dua bulanan dah. Tapi sih belum saya pindah situ. Maji apa-apaan sih, Maji? Saya kata gitu. Namanya orang tua, ma. Kita anak ya. Tetap saya urusin, saya gituin. Iya, tadi gitu. Baru, maaf, saya potong. Baru, ini kan cucu ya? Iya. Ini sayang sekali ya, Om Konori. Ya, luar biasa. Alhamdulillah. Bener. Seperti apa sih, Om Konori? Ya, dia kalau kata saya, emang kayak nenek luar biasa dah gitu. Nggak ada dah, bener. Saya merasa gimana ya. Kayaknya memperhatiin banget. Pernah ngomong begini, Mas Teddy. Ros, obatin, Ma'aji. Katanya, Ma'aji masih pengen hidup. Maka dia gitu. Itu yang nggak terlupakan sama saya. Masih pengen hidup, katanya. Ntar kalau Ma'aji udah nggak ada, lu mau siapa. Begitu ngomongnya. Bener lah, Simponor itu bener-bener kerja keras tuh. Semuanya juga buat keluarga. Itu bener. Untuk keluarga. Untuk anak cucu. Untuk anak cucu. Luar biasa emang nenek saya. Dan nggak pernah komple. Nggak, nggak pernah ngerasa lelah gitu, capek gitu. Nggak. Malah kalau shoting, semangatan dia sama saya yang nganterin. Ntar Ma'aji masih nyari. Udah, ntar macet. Ntar apa, katanya. Gitu. Kalau kita udah sampe, maka enak. Malah saya yang domeling. Kemudian dia. Pengennya nepatin waktu kalau dia gitu. Kalau kita kan maksudnya kalau nunggu di studio lama-lama, capek. Tapi dia nggak mau. Dia pengennya sebelum mulai, dia harus udah ada. Itu kalau, kalau Mponori kerja gitu ya. Kan uang yang didapat itu. Buat apa biasanya Mponori? Kan usianya, maksud saya usia udah tinggal, udah 284 tahun ya. Kita tahu bahwa tinggal tidak lama juga pasti usia segitu. Tapi uang itu yang dikumpulkan oleh Mponori itu buat apa? Jadi dia dikumpulin juga tuh sisa-sisanya. Misalnya dapet syuting nih. Bagi saya, supir. Nah itu yang di rumah juga dibagi-bagi. Bagi anak semuanya yang ada di rumah. Apalagi kalau cucunya datang ada nih. Pasti kebahagiaan. Yang buat dia? Ya itu sisanya aja buat dia. Ada sisa berapa juga udah diterima. Yang penting anak cucu punya duit. Intinya Mponori kerja itu semua uangnya untuk bagi-bagi. Iya, benar. Jangan kan keluarga gitu ya anak cucu. Sedangkan tetangga nih kalau lagi dia pulang syuting, bawa duit. Itu juga dapet bagian. Biar sedikit. Luar biasa. Iya. Benar. Apa yang belum kesampean dari Mponori? Belum kesampean ada dua. Niatnya emang saya mau diajak umroh. Kemarin kan udah, saya udah diajak berdua umroh. Lagi tahun baru. Terus dia mau pergi lagi, mau ngajak anak cucunya. Berlima, saya mau berangkat rencana habis gebaran. Belum kesampean. Belum tersampai. Terus kan dia membangun rumah. Tanah muda ada. Membangun rumah tuh, saya mau dibikinin sama dia. Mau dideketin gitu. Mama Haji, anak cucunya mau dide-satuin. Maaf, Baros. Anak yang lain, cucu yang lain itu kerjanya apa sekarang? Ya, macam-macam. Macam-macam. Iya. Tapi tinggal di rumah sama dengan Mponori? Tidak. Tidak. Dia di rumah tadinya saya lagi belum kesitu dia sendiri. Sama adik saya ini. Walaupun anak cucu sudah kerja pun, Mponori masih suka ngasih? Masih, iya. Apalagi kalau misalnya didapat penghargaan apa, kumpulin. Dibagi. Nih, si ini, si ini. Dibagi rata. Lagi semua sayang dong? Iya, sayang mah. Cucu semua dia. Cucu, cicit, dibagi. Begitu kehilangan gimana mereka semua? Tahu, saya nggak bisa ngomong dah kalau kehilangan. Kalau sekarang mungkin saya belum begitu kerasa ya. Orang di rumah kan masih banyak family. Iya, nggak tahu deh nantinya. Itu juga kemarin ada saya, saya pesenin. Jangan ditinggalin dulu, saya kata gitu. Saya bukan isem orang tua ya, masih keinget dia gitu. Waktu dia sakit, kita namanya mandiin, ngapain gitu. Mandiin juga? Iya. Saya lap, dilap. Kalau misalnya lagi panas dingin kan gitu, kan nggak mandi nggak enak. Saya lap, saya balur badannya supaya mandi. Pada saat itu kan, Pak Nori mungkin pada saat menyinggau udah nggak bisa bicara ya. Iya, nggak pesen apa-apa ya, Pak Nori. Ini pertanyaan yang saya tanya. Kalau seandainya, Pak Nori masih bisa dengar Mbak Ros sekarang ngomong. Mau pesen apa, Pak Nori? Enggak, saya hanya cuma meminta maaf. Kalau saya punya salah. Terus ada satu yang pas hari Jum'a, hari Kemis itu, jam 4, dia minta ikan, minta pecah ikan, ikan, apa sih namanya tuh? Tawes. Minta ikan, itu saya belum laksanain. Saya nyesel sekali itu, bener. Kampai dia gini, yok, pecah ikan tawes katanya. Belum, ikan tawes susah nyarinya saya. Ya, nggak dapet. Mau ngomong apa kalau, Pak Nori dengan itu? Alhamdulillah, besok mudah-mudahan pas menuju hari, saya laksanain, saya cariin. Saya kirimin. Dari doa, itu aja. Saya rasa yang kehilangan bukan hanya barus dan keluarga. Tapi saya rasa satu Indonesia pun kehilangan. Orang yang luar biasa. Tidak ada doanya. Kita kembali lagi setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap dihitam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!